hai 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 rambut Allahi wabarakatuh Oke selamat tentang dimensi NGK90 ya di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan atau cara mutasi rekening di internet banking melalui aplikasi Chrome ya jadi kita harus repot-repot ke kantor atau ngantri ya Oke sebelum lanjut jangan lupa like comment Instagram terima kasih ya langsung aja kita langsung ke buka Google Chrome aplikasi Chrome kalau kita klik aja yang nanti sini kita tanda plus lalu kita ketik aja eh ibbri.co.co.id nah seperti ini ya temen-temen Nah untuk selanjutnya kita langsung aja cari atau kita lah masuk ya login melalui ibbri oke tunggu sampai proses selesai, nah disini sudah ada tampilan seperti ini, kita disuruh memasukkan user id, password dan validasi nah sebelumnya kita sudah ada password dan user id ya, yang sudah didaftarkan di sebelumnya internet banking yang sebelumnya oke kita masukin aja user id kita, ingat ya jangan sampai salah, nanti kalau salah, pasti tidak akan masuk ya dan passwordnya itu biasanya kombinasi uruf dan angka jangan lupa, nah setelah itu kita mau ketik validasi ya agar bisa memasuki tahap selanjutnya, nah setelah seperti ini kita langsung aja masuk atau login ya, kita langsung klik aja masuk, klik oke tunggu sampai proses selesai, nah disini sudah ada nama kita tertera di rekening ya, jadi sesuai rekening yang di buku ya nah, kita akan mengecek mutasi rekening per bulan atau bisa seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya nah, kita disini ada pilihan gambar titik 3 atau gambar garis 3 yang sebelah kiri yang warna oranye ini, kita klik aja klik, nah disini kita ada pilihan rekening, transfer pembayaran dan pembelian layanan nah, kita langsung aja pilih atas rekening mutasi ya, kita pilih aja, klik nah, oke tunggu sampai proses loading selesai nah, disini kita ada diarahkan ke saldo tabungan atau informasi rekening atau yang lainnya, guys, disini kita akan klik mutasi rekening atau pilih mutasi rekening ya, kita klik aja oke, tunggu sampai proses nah, disini kita sudah masuk nah, disini jangan lupa teman-teman kita ada pilihan tanggal bulan dan tahun ini transaksi periode atau periode bulan nah, jangan lupa kita pilih salah satu rekening kita dulu ya untuk misalkan ada 3 ya, kita pilih salah satu salah satu aja untuk mutasi rekening kita langsung klik pilih salah satu rekening kita klik di bawah nah, disini jangan lupa tanggalnya ya kita misalkan tanggal 1 yaudah, kita klik aja tanggal 1 nah, geser ke kanan nah, disini kita mau ke tanggal misalkan 1 bulan jadi April ya contoh bulan April berarti 30 ya nah, disini 30 nah, disini berarti yang di bawahnya bulan 4 ya kita pilih angka 4 sama disini ya sebelah kanan juga pilih angka 4 nah, disini bulan kita ganti kita klik aja nah, disini kita pilih April oke tahunnya 2021 nah, disini sudah tanggal 1 sampai 30 bulan April 2021 nah, setelah seperti ini jangan lupa kita langsung klik tampilkan kita langsung klik tampilkan nah, tunggu sampai proses selesai nah, disini kita sudah bisa kita tinggal tarik ke bawah ke bawah lagi nah, nama kita sudah ada nomor rekening juga ada nah, disini sudah ada transaksi rekening selama 1 bulannya kita bisa tinggal cek tuh satu persatu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya oke jadi kita tidak usah ribet-ribet ke kantor BRI atau kantor jambang terdekat gitu apabila mau mencetak rekening koran buat keperluan yang lain-lain bisa cetak lewat IB, BRI di internal banking yang di Chrome kita langsung aja masuk ke login pilih ke potas rekening lalu kita pilih tanggal, bulan, dan tahun sesuai kita yang inginkan nah, setelah itu kita bisa cetak atau kita screenshot gitu untuk dicetak di di print ya gitu jadi kita tinggal ngukulin aja kita fotokopi atau kemana gitu jadi tidak perlu antri ke kantor ya oke berikut infonya teman-teman nah bagi teman-teman yang belum silahkan di like komen dan share gitu ya demikian tutorialnya semoga penempat jangan lupa subscribe thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih